Intro Musibah jatuhnya pesawat Lion Air pada Senin 29 September lalu di perairan Karawang memang menyisakan duka mendalam. Salah satunya duka yang menyelimuti keluarga korban salah satu penumpang bernama Rudy Lumbantoruan yang menjadi korban pesawat jatuh yang merupakan warga Kelurahan Lubuk Tuko, Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah. Rudy Lumbantoruan yang bekerja sebagai manajer di salah satu perkebunan kelapa sawit di Bangka Belitung tercatat sebagai salah satu penumpang pesawat Lion Air JT-610 tujuan Pangkal Pinang. Menurut keluarga saat dikonfirmasi Triberata TV mengatakan, belum menerima kepastian tentang keadaan Rudy, namun istri dan adik Rudy telah bertolak ke Jakarta. Menurut ibu kandung korban, anaknya berangkat ke Jakarta dalam rangka urusan pekerjaan. Rudy Lumbantoruan merupakan mahasiswa lulusan Universitas Sumatera Utara tahun 2003 dan kini bekerja sebagai manajer di salah satu perkebunan kelapa sawit. Hingga kini dari pihak keluarga belum menerima kabar kepastian tentang keadaan Rudy Lumbantoruan yang tercatat dalam daftar manifest penumpang dengan nomor penumpang 90 pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT-610. Pihak keluarga mengharapkan cepat mendapatkan kepastian dan sudah menerima apapun kondisi keadaan korban. Berangka ngasih dari rumah ini hari Minggu keluarga gereja dari Bandara Pinang Suri ke Kuala Namu. Di Kuala Namu, di Leia. Makanya terlambat dia sampai ke Jakarta mau pulang kerja ke Bangka Belitung. Anakku ini seorang manajer di Perkimunan di Bangka Belitung. Jadi kalau bisa, kalau dapat anak itu dibawalah ke sini biar jumpa kami. Nama-nya. Namanya Rudy Roni Lumbantoruan. Istrinya sekarang? Istrinya sekarang. Sudah ke Jakarta berangkat. Bersama adiknya si Hendra. Jadi harus dibawa kemarin. Harus dibawa. Kalau dapat, mudah-mudahan lagi berikan Tuhan jalan. Biar cepat dapat itu anakku itu dibawa ke rumah ini. Ke si Burga. Dari Sumatera Utara Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih. Ki會. Terima kasih. Terima kasih.